teman teman balik lagi di home computer official nah di video kali ini kita akan membahas tentang problem RAM apa sih yang membuat problem RAM ini terkendala di laptop kita contoh laptop tidak nampil ataupun blue screen ataupun blank hitam jadi di komentar di video ini kita akan membahas apa saja yang membuat laptop kamu tidak nampil ataupun laptopmu bermasalah cek video kita oke di video kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan seberapa berat ataupun seberapa oke performa RAM ini pada laptop kita tapi sebelumnya kita ngopi dulu alat ini bisa kalian cek di video DSND official disana ada tutorial kopi pemanas tanpa dipanasin dan tetap kopi kita tetap awet dan hangat jadi ada yang bertanya di video kita RAM nya apakah bisa RAM DDR3L dipasang di RAM DDR3 biasa oke jadi kendala ini sangat banyak sebenarnya itu tidak boleh karena RAM DDR3L ini kan keluaran terbaru dari zaman dulu orang menggunakan RAM DDR3 jadi kalau teman teman pasang RAM DDR3L dipasang DDR3 biasa bawaannya itu tidak bisa nanti akan mengakibatkan laptopnya tidak nampil ataupun laptopnya tidak stabil jadi ada juga yang bertanya teman teman loh saya bisa juga RAM pasang RAM DDR3L ke RAM DDR3 biasa ya bisa saja cuman gak semua laptop bisa seperti itu dah untuk mencegah kerusakan ataupun mencegah sesuatu lebih baik kamu pasang sesuai dengan tipe laptopmu jadi kalau laptopmu RAM DDR3 biasa pasanglah RAM DDR3 biasa oke jadi ada juga yang bertanya kawan-kawan saya cek bentar mikrofonnya apakah masih aktif oke masih aktif jadi ada juga yang bertanya tentang apakah saya bisa upgrade RAM tinggi ya padahal laptopnya dia gak tahu speknya spek apa apakah saya bisa upgrade RAM 8GB 16GB ataupun lebih itu tergantung laptopmu teman teman jadi kalau laptopmu terkeluarannya terbaru ataupun versi yang terbaru bisa upgrade 8-16GB tapi tergantung laptopmu bolehlah kamu cek spesifikasi laptopmu atau kawan-kawan yang belum tahu berapa spesifikasi laptopnya bisa dicek di Google contohnya Acer 4752 contohnya saja dan apabila kamu sudah menemukan di Google RAM upgrade-nya sampai batas 16GB bisa dipasang sampai 16GB jadi kalau kawan-kawan upgrade RAM itu diperhatikan dulu berapa slot di motherboardnya apakah motherboardnya itu pakai 2 slot RAM apakah cuma 1 slot nah laptop sekarang yang terbaru ada juga laptopnya upgrade RAM cuma 1 slot doang jadi internal RAMnya itu di dalam mainboard jadi untuk upgrade RAM saja cuma 1 slot doang dikasih jadi kalau kawan-kawan mau upgrade RAM dicek dulu ataupun ditanya dulu teknisi berapa slot RAM motherboardnya tersebut jadi kalau punya 2 slot ini 1 slot itu 4GB contoh jadi yang kosong itu 1 slot saja bisa kamu upgrade jadi 8GB tambah 4GB lagi oke kawan-kawan begitulah cara tips dan kendala apa saja yang mempengaruhi RAM di laptop kamu jangan lupa di subscribe dan di komen video ini agar kita semakin semangat thank you guys selamat menikmati